Aksi unjuk rasa satu tahun pemerintah Jokowi-Ma'ruf, ratusan mahasiswa dari BEMSE Indonesia, digelar di kawasan Patung Kuda Arjuna, Jalan Medan Merdeka Barat. Dalam orasi politiknya, para mahasiswa menilai, pemerintah Jokowi selain gagal mengejahterakan rakyat, juga minim prestasi. Masa aksi juga mengibaratkan Indonesia seperti kapal yang sudah berganti-ganti mahkodat. Tidak selalu sampai ke tempat tujuan, aksi ujuk rasa mahasiswa ini mendapat kawalan ketat aparat keamanan yang memasang berikade kawat berduri di sekitar lokasi aksi. Sebelum ada yang dipenuhkan orasi, silakan untuk border, diperfok lagi dan dibuat dua lapis kawan-kawan. Saya minta para kawan-kawan yang membuat border, bisa dibantu untuk merapikan border, dibuat dua lapis. Ini saja, agar lebih safety kitanya. Untuk orasi selanjutnya, kita panggil, kita imbong, kawan-kawan Universitas Negeri Yogyakarta. Presiden mahasiswa, salam perjuangan atas nama cinta kita berjuang. Di setiap daerah, di seluruh Indonesia dengan teriakan, hidup saya meneriakan, sebuah teriakan, yang memuliakan kita semua yang ada di sini, dengan penuh perjuangan, untuk menuntut hak-haknya, untuk bisa dilayani, untuk bisa dipenuhi oleh negara kita. Dengan teriakan, hidup perempuan Indonesia, hanya ada, tapi nakkoda kita yang tidak bisa membaca. Bisa jadi bisa membaca, tapi tertutup hasrat membagi buta. Betul kan, Jawa? Betul! Indonesia memang seperti kapal tua, yang isinya dari berbagai macam daerah asalnya. Mulai dari Sumatera, Pulau Jawa, Sumbawa, hingga Papua, semuanya bersatu dalam usantara. Sudah tujuh kali kita ganti nas koda, tapi masih jauh dari kata sejahtera. Betul kan, Jawa semua? Tim Liputan Sultan TV dari Jakarta memberitakan. Semoga, teman-teman semua. Semoga, semoga! Terima kasih. Terima kasih.